Nih ya, siap untuk kita coba. Gurih, manis, itu pas banget, paduannya itu enak banget. Terus, temukuncinya juga tidak terlalu nyegrak ya, atau terlalu, apa namanya, keras atau terlalu strong seperti itu ya. Dia soft tapi ada, simple, sederhana, tapi cita rasanya sangat mengundang selera. Sampai jumpa di Galeri Rasa Channel, masak sempurna dengan Vicenza. Nah, kali ini saya akan mengajak, yaitu masakan yang simple aja ya, tapi cita rasanya enaknya. Nah, ini setnya, setnya jangan lupa ya, harus ada sambal, harus ada perkedel jagung, ada yang orang panggil dadar jagung. Bikin dadar jagungnya juga agak manis-manis gurih dan agak garing gitu ya. Pempe tahu juga bisa, dikasih empal juga boleh. Ada ayam goreng lebih enak gitu ya, jangan lupa kerupuknya. Langsung aja kita masak, yaitu sayur bening campur ya. Ini karena dia betul-betul simple, jadi kita harus panaskan dulu atau didihkan dulu air ya. Air yang dibutuhkan sebanyak 1,5 liter. Nah, ini kita akan didihkan ya, seperti ini. Nah, kalau sayur bening itu harus ada temu kunci ya, temu kunci ini seperti ini nih. Aromanya khas, ini yang bikin aroma sayur beningnya tuh enak banget ya. Kita kupas, kurang lebih, ini masing-masing 8 cm ya. Wanginya tuh khas banget ya, ini kita tinggal geprek aja, supaya keluar aromanya. Seperti ini. Langsung masukkan. Ya, sampai pecah. Kalau pecah gini, tuh aromanya keluar seperti ini ya. Nah, kemudian gambasnya atau oyongnya, kita sudah, sudah kita kupas. Tidak semua kulitnya di, apa namanya, dikupas sampai putih gitu. Karena kita memilihnya oyong yang masih muda ya. Jadi, untuk estetiknya juga masih bagus. Dan nutrisinya juga masih bagus ya. Hijaunya ini juga nutrisinya bagus ya. Oke, kita tunggu. Sekarang airnya sampai mendidih. Begitu airnya mendidih, kita kasih bumbu ya. Ada garam, ada gula. Kalau mau dikasih, apa namanya, bumbu kaldu boleh. Atau mau dikasih bumbu, atau kaldu jamur juga boleh ya. Kita tunggu dulu sampai dia cukup mendidihnya. Baru kita bumbuin, baru kita masukkan sayur yang keras-keras dulu ya. Hmm, enak ya. Kita sekarang masukkan bawangnya. Ini hanya direbus semua ya. Bawang putih, masuk. Nah, ini kalau bisa sampai bawangnya itu wangi dulu ya. Baru kita masukkan yang lainnya ya. Oke. Tuh, aromanya semakin harum. Garamnya 2,5 sendok teh. Karena apa? Karena gulanya cukup tinggi, nanti kita gunakannya ya. Kemudian kita tambahkan lagi gula pasir. Gula pasirnya sebanyak 2,5 sendok teh. 2,5 ya. Nah, kalau supaya tidak langus, sebetulnya gampang aja. Jangan, apa namanya, merebusnya. Jangan terlalu cepat. Jadi bayamnya ini, karena dia tidak boleh dihangatkan. Nanti kalau semua ini sudah mateng ya. Dia boleh dihangatkan lagi, asal tidak ada bayamnya. Misalkan kita makan siang. Ini airnya yang kita akan makan separoh. Ya, separohnya disimpan. Nanti kita ambil bayamnya itu setengah aja. Kemudian sayur-sayurannya kalau juga bisa setengah semua. Nanti akan direbus lagi, akan dimasukkan lagi. Nah, jadi tetap hangat tanpa harus merebus. Lagu bayamnya, ya. Jadi ada bisa dua kali makan. Nah, ini kalau sudah seperti ini wanginya. Ini langunya kan sudah berkurang ya. Nanti dia akan bercampur dengan sayuran. Si langu ini juga akan tiba-tiba beradaptasi dengan sayuran yang lainnya, ya. Oke, ini jagung yang keras-kerasnya dulu ya. Lagu siam. Masuk. Wartel ya. Ini tingkat kematangannya sepadan ya. Hmm. Ini aroma langunya itu sudah kalah dengan aroma temukunci ya. Dan aroma jagung, wortel itu sudah mulai keluar. Jadi aromanya sudah semakin enak ya. Nah, kita tunggu sebentar. Sampai tingkat kematangannya sudah cukup. Kita yang paling bisa kita lihat adalah lagu siam. Dia kalau sudah mulai bening ya sedikit. Itu menandakan dia sudah mulai matang. Nah, ini sudah bagus ya. Tingkat kematangannya. Wangi sayurnya juga sudah keluar. Temu kuncinya juga sudah keluar. Kita masukkan gambasnya sebentar ya. Atau ada sebagian orang manggil oyong. Kita lihat aja dia sampai warnanya yang bagian teriris yang muda itu menjadi agak sedikit tua gitu ya. Seperti ini. Nah, ini sudah saatnya bayamnya bisa masuk ya. Sedikit lagi. Sebelum saya masukkan bayam, saya masukkan dulu yaitu bumbu kaldunya ya. Setengah sendok teh aja. Kemudian biarkan dia mendidih sebentar. Tingkat kemanisannya bisa disesuaikan ya. Ini yang, kalau ini agak semu manis gurih ya. Nah, baru kita masukkan sekarang bayamnya. Oke. Kita tunggu sampai warnanya cantik ya. Dan cukup matangnya. Baru kita angkat ya. Sedikit lagi. Lihat warnanya sudah bagus. Nah, sekarang kita siap untuk kita hidangkan. Hmm, aromanya enak banget nih. Kalau saya sih ya, sambal terasi aja atau sambal tomat. Sama ikan pindang itu ya. Pindang marni. Yang kecil-kecil itu digoreng pakai tepung. Aduh, enak banget. Nah, ini sudah jadi. Dan saatnya kita cicipi ya. Nah, piringnya indah sampai kesendok-sendoknya seperti ini. Sama preparationnya tadi adalah motif dari Kisensa, yaitu lili. Cerita tentang persahabatan sejati yang selalu ada saat suka maupun duka. Secantik ini. Sendoknya juga sama. Saatnya kita coba sekarang. Nah, ini. Ini ya. Siap untuk kita coba. Hmm. Gurih, manis. Itu pas banget. Paduan itu enak banget. Terus, temu kuncinya juga tidak terlalu nyegrak ya. Atau terlalu, apa namanya, keras atau terlalu strong seperti itu ya. Dia soft tapi ada. Nah, sekarang saya cicipi gambas dan wortelnya ya. Hmm. Simple, sederhana. Tapi cita rasanya sangat mengundang selera. Nah, sudah selesai. Yaitu sayur bening campurnya. Mudah membuatnya, cita rasanya sangat enak banget. Dan simple. Siapapun yang mengerjakan, pasti akan mendapatkan cita rasa yang sama. Nah, buat feelover sekalian yang ingin melihat koleksi dari Kisensa, bisa langsung aja. Yaitu ke IG-nya, at Toko Kisensa atau at Kisensa Official. TikToknya di at Kisensa Official. Atau websitenya di www.tokovicensa.com. Dan jangan lupa, yang tinggal di Jakarta, atau pas lagi main ke Jakarta, langsung aja ke showroom-nya ya. Bisa dilihat langsung, disentuh, dan ditanya-tanya di sana. Dan langsung bisa dibeli juga. Tentunya di showroom-nya di Sunter, Jakarta Utara. Dan jangan lupa, untuk feelover sekalian yang mau request resep, tolong isi kolom komentar di bawah sini. Tapi jangan lupa di-subscribe, like, share, komen, dan tekan tombol loncengnya. Itu penting banget kalau kita mengupload resep yang baru, ide yang baru, atau metode yang baru. Feelover semua orang pertama yang tahu. Saya pamit dulu, saya akan berjumpa lagi nantinya, dan pastinya di Galeri Rasa Channel. Masak sempurna dengan Pisenza bersama saya, Rudi Kairin. Sampai jumpa. Dadah! Produk-produk Pisenza bisa kamu temukan ya, di website yaitu www.tokofisenza.com dan juga di TikTok, at Pisenza Official. Dan di Instagramnya, at Toko Pisenza dan at Pisenza Official. Atau di distributor terpercaya di kota-kota Anda. Nah, buat yang ingin di Jakarta, bisa datang langsung ke showroom-nya, bisa melihat dengan merasa di sini ya. Feelover semua, terima kasih ya. Sehingga selalu menonton Galeri Rasa Channel, Masak sempurna dengan Pisenza. Jangan lupa di-subscribe, kalau mau lihat video-videonya, masih banyak yang ada di sini. Tunggu bisa dilihat ya.